Pelakon durhaka ini wah Gue cotek loh Pelakonnya tolong hubungin gue ya Gue sekolahin Ya sangat disayang kan penahanan Untung Ibu Persit cuma 5 hari ya Istilahnya ya kan kasihan gitu loh Saya penahanan Ibu Persit Kaget saya Karena saya tahu bagaimana Ibu Persit itu sebenarnya Baik-baik mereka itu luar biasa Pengabdian mereka itu luar biasa Kepada suami dan anak-anak Dan kedinasan Saya kaget Kenapa ini Itu saya lihat sih masalah hati Kalau udah masalah hati mas Apapun ditabrak Apalagi pasangan muda yang masih cinta-cintaan Yang masih menggelora Itu masalah hati Prihatin sedih saya Maaf di saat Di saat Persit itu Kan Persit lagi bagus Memang bagus banget ya Keren lah gitu orang yang juga Persit itu orang juga maaf ya Wah ini berarti Hebat nih dia bisa mengalahkan segala acara Dia sampai Bukannya gampang Kita mau Kita pakai Rencana Persit aja mas Kalau kita nggak pikir kita nggak boleh Kalau bukan acara kantor Kita Rencana Persit yang kecil aja Kita nggak boleh pakai sembarangan loh Baju Persit dipakai misalnya Begitu rencana Persit nggak boleh pakai sembarang Kecuali acara kedinasan Apa sertijab apa-apa Rencananya aja loh begitu agungnya Tidak boleh dipakai sembarangan Gitu lah Jadi Ya Itu baru rencana gitu loh Maksud saya Maaf bukan saya meninggini Oh mentang-mentang lu ibu Persit Lu ngebat-ngebat ibu Persit Enggak Saya ngomong apa adanya Karena kalau kalian juga nanti mau masuk ke Persit Kalian jadi banyak tahu juga dari saya gitu Banyak-banyak pengetahuan juga Kalau saya kan dulu masuk ke dari nol Dari mulai Papa saya kan sudah lama Persitnya Jadi saya mulai nggak tahu apa-apa gitu Jadi sekarang saya paling nggak Adik-adik kita Saya berharap nanti menjadi ibu-ibu Persit Paling nggak ada sedikit-sedikit lah Oh begini jadi Oh begini Ya jadi misalnya nih Jadi tingkah suami emang sebenernya Enak muda ya Enak banget tingkah suami apa-apa Kita diemin Nggak bener nih Gini-gini sebenarnya Tapi Kalau kita mau melihat Masa panjang Masa depan Ya paling nggak Boja-boja matanya sedikit Karena sayang karirnya Sayang dengan pencapaian yang udah dicampai Gitu loh Hanya dengan maaf Ini Yang KDRT juga kadang-kadang suka nggak mikir sih Nggak mikir Belah tahu lu susah masuk ke situ Belah tahu lu susah berdarah-darah Berapa ember darah lu Lu pakai Pakai pukul lagi bini lu Lu juga sih Kadang ada lu Kalau lu mau pukul bini lu Ngapain lu kawinin bini lu Sampai udah punya anak dua Kalau gua sebagai ibu komandan lu 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 Anda nggak ngerti peraturan dari kita, salah juga sih nafsunya juga kegedean, jadi pengusaha aja kamu tepung apa, biar nggak ada lebar bebas dari kedinasan Dan disayangkan juga ada proses hukumnya, ibu dari tersangga Adira itu juga dilaporkan dan juga akan dipanggil, gimana nih mulai itu Aduh, kasihan banget, gara-gara emosi, gara-gara emosi saat, tapi maksud aku, namanya hukum ya, dia nggak bisa melihat, lihatlah ada anak dua, ada anak kecil Karena banyak juga yang dipenjara itu pakai anak bayi kan, hukum kan nggak memandang rasa ibadah, kalau kita kayak saya ibadah, dia anaknya kecil, suaminya udah dipenjara Kalau dia dipenjara lagi bagaimana, ibadah lah, tetapi namanya hukum itu nggak berdasarkan ibadah, berdasarkan ini kesalahan Tapi kan ada penangguhan akhirnya dia kuat Iya, kan ada penangguhan kan dari ibu-ibu yang ini kan, iya kan merasa ibadah kan, kesian lah lu udah diselingkuhin, udah ibu ini diselingkuhin, udah ibu ini di KDRT-in, masa masuk lagi sih dia? Kan dia juga wanita, hatinya bukan patung, suaminya selingkuh siapa yang nggak kesel? Suaminya punya pacar 1,2,3,4,5, siapa yang nggak kesel, bener nggak? Ya wajar kalau udah tiba-tiba emosi, gitu loh Nah itulah, kalau bicara soal empati, aku rasa penjara nggak penuh mas Iya bener, tapi kan orang yang sedang berjalan, enggak? Dan ini yang lagi fatal lagi, ibunda, ibunda dari hadirah itu juga dipolisikan Lah? Wah Allah, astagfirullah kemana-mana urusannya Kok ibundanya kenapa ya? Ibundanya membela anaknya bener dong anaknya perempuan? Malah dia nggak diproses saat, nah sebagai saat itu tidak ada Dan tidak dipanggil atau ada surat, pemanggilan Ibu sebagai ibu, kulit dan masyarakat, kudiatnya gimana? Ada rasa Yang ngelaporin ibunda itu siapa? Jadi peselingkuhannya Yang cewek selingkuh itu? Oh cewek selingkuh itu kita datengin yuk, kita gebukin Kamu yang ngelingkuhin laki orang lu ngelapor-ngelapor mama orang Ada teleponnya, sini gua datengin Nggak boleh, lu selingkuh sama laki orang Istrinya marah wajar, mamanya marah wajar Kenapa lu yang? Nah ini lu membuktikan bahwa lu selingkuhannya gitu Sini sama depan gue, abis lu gua buat Gila, dia selingkuh laki orang, dia nggak tahu apa itu laki orang udah laki orang Udah dia yang pelakon, dia pulang ngelaporin Dia pulang ngelaporin mamanya pelakon, eh pelakon durhaka ini wah Gua cetek lu, pelakonnya tolong hubungin gue ya Gua sekolahin lu, abis lu gua sekolahin lu Gila lu, pelakon berani-berani kau bisa pula dia ngelaporin mamanya Kan lawak-lawak gua udah disini Aduh, tolonglah pelakon lu wancarain Temuin sama gue Coba temuin, gua wancarain mas temuin sama gue pelakon Gua mau tanya, lu ngambil laki orang Kalau bener dia ngambil laki orang ya Kenapa lu mamanya lu ajak-ajak? Wumpet aja lu, berasa bersalah, minta maaf ya Allah Minta maaf saya sudah bersulingkuh Gitu harusnya Kenapa mamanya lu kejar lu penjarain Hebat banget nih selingkuhannya Gitu harusnya